Pria bertubuh tambun dan bertato gambar api ditemukan warga sudah tidak bernyawa di Jalan Mendut, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis dini hari 14 Februari. Pada bagian kepala korban mengeluarkan darah segar dan ditemukan bekas hantaman benda keras. Dari kartu identitas yang ditemukan di dompet korban, pria itu diketahui bernama Yudi Ardiansah Prawoto, 31 tahun, warga komplek Pelni, Sukmajaya, Kota Depok. Jasad korban ditemukan oleh satpam lingkungan bernama Sahrun, 52 tahun, saat ia akan menutup portal jalan. Sahrun melihat mayat pria itu dalam posisi terentang dengan darah segar keluar dari kuping dan kepala. Menurut Sahrun, daerah Jalan Mendut di malam hari memang sepi dan gelap. Minimnya penerangan membuat jalan tersebut harus diportal demi keamanan. Petugas Polsekmenteng Jakarta Pusat yang melakukan olah TKP membawa jenazah korban ke RSCM. Dari Jakarta Pusat, Angga Pahlevi, Postkota TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.